Terima kasih Saya akan melaporkan bahwa stok BBM atau bahan bakar minyak jenis partaled dan pertamak di Pertamina Kalimau Muzi itu hadis. Dan saya akan mengajak seperti apa situasi saat ini di Pertamina Kalimau Muzi. Terima kasih. Seperti inilah kondisinya beberapa warga yang hendak ingin mengisi karta meter, bahan bakar minyak jenis partaled dan Pertamak itu mengalami kehabisan. Namun yang ada itu adalah untuk pihak kapolri memang yang disediakan untuk pihak anggota keputusan. Kalau untuk masyarakat Muzi sendiri itu tidak mendapatkan stok BBM. Dan disini memang beberapa kali masyarakat yang hendak masuk di Pertamina ini itu langsung pulang karena memang kondisinya stok BBM di Pertamina ini beragis. Nah sejak pukul 9 pagi tadi stok partaled dan Pertamak ini sudah habis. Karena memang kondisi jalan yang ada di Kecamatan Malumda Kabupaten Majenya itu mengalami kerusakan atau putus sehingga penyaluran BBM di Pertamina Kalimau Muzi ini itu mengalami keterhambatan. Menurut dari informasi manajer Pertamina Kalimau Muzi, mengatakan bahwa sejak kemarin stok yang masuk dalam Pertamina ini itu hanya 16 ton. Sementara di hari-hari normal itu stok yang masuk sekitar ada 24 ton bahan bakar minyak. Nah sementara yang ada saat ini hanya 16 ton itu pun sudah habis tribunus. Seperti inilah kita melihat dari jauh di sana sejumlah masyarakat yang ingin masuk ke Pertamina untuk melakukan pengisian bahan bakar untuk kembali memutar balik karena stok perempatan habis. Sementara untuk stok bahan bakar yang masih ada itu jenis solar. Terima kasih telah menonton! Demikian yang dapat saya laporkan tribunus terkait dengan stok BBM pengambakan minyak yang ada di Pertamina Kalimau Muzi ini itu tidak bisa. Jadi bagi anda yang ingin mengisi BBM di Pertamina Kalimau Muzi itu belum bisa diharapkan bisa mencari untuk menjual wang bakar minyak kejaran. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!